Peaky Eating itu tidak timbul dari awal MPASI. Cara pencegahan Peaky Eating adalah kita sebagai orang tua itu harus benar-benar aware, harus benar-benar sadar kalau anak kita itu hanya maunya itu, 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 itu aja. Contohnya, anak kita hari ini mau makan telur dan nasi gitu kan. Contohnya, dia habis makanan telur dan nasi. Wah, kita happy. Nanti malam dikasih nasi telur, besok nasi telur lagi, besoknya lagi nasi telur lagi. Karena kita terlalu excited, kita terlalu happy bahwa anak kita telah menghabiskan satu piring nasi dan telur gitu kan contohnya. Guess what? Kita yang membuat dia picky eater lho. Makanan favorit itu adalah kunci senjata kita, jangan dihabisin pelurunya. Makanan favorit, jangan dikasih setiap hari dua kali berturut-turut atau dua hari berturut-turut. Kalau kita terus-terusan memberikan makanan favorit, gak jadi makanan favorit lagi kan, dia itu malah akan terbiasa gitu untuk, untuk makanan ini dan, ee, biasanya anak-anak yang big eating akan mencari kenyamanan dari makanan ini. Jadi, dia tidak mau berubah dan tidak mau mencoba tekstur baru. Food Chaining itu, contohnya, anak kita itu sukanya nasi dan telur ya. Kita bisa banget memulai dengan sesuatu hal yang paling gampang yaitu nasinya diganti ke nasi uduk. Sama-sama nasi telur kan? Itu step satu. Kemudian yang kedua, nanti kita akan merubah bentuknya. Nasinya kita bikin rice ball, kemudian kita celupin ke telur, kita bikin bola-bola-bola kecil. Nanti besoknya, anak-anak sebaik yang krio-krio kan? Kita bisa mencoba untuk bikin rice ball teri, ikan teri gitu contohnya. Terus kita celupin ke telur, kita goreng. Kita geser, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu kan? Kalau dia udah bisa rice ball, pelan-pelan kita akan ubah ke pergedal kentang karena bentuknya sama. Nanti tiba-tiba dia udah bisa dua karbohidrat. Tadi udah bisa nasi, sekarang udah bisa kentang. Nanti kalau dia udah bisa kentang, kita bisa kasih ubi. Lumayan, dapet tiga. Jadi kalau kita punya karbohidrat dan protein, kita bisa merubah salah satu. Itu adalah Food Chaining. Jangan langsung dari kita biasanya makan nasi dan telur, tiba-tiba kita minta dia untuk makan spageti bolognese. Gak cocok. Kita harus minta support. Support pasangan, support keluarga. Karena kita harus menyadari bahwa ini adalah proses emosi. Dimana kita akan melihat anak kita nangis, kita akan melihat anak kita memohon, kita akan melihat orang lain mengatakan bahwa kita adalah ibu yang jahat karena tidak memberikan makanan tersebut yang dia minta. Jadi kalau kita sudah kerjasama, satu rumah itu satu suara, kita gampang untuk saling mengingatkan. Tetapi kalau kita mau merubah kebiasaan si kecil tapi kita seorang diri dan lingkungan kita itu tidak support, susah banget. Susah banget.